. Anak Pak Usman bernama Kevin yang diduga berprofesi sebagai dokter yang lahir tahun 1993. Pak Usman mempunyai dua anak yang satunya disebut seorang pengusaha yang lahir di tahun 1996. Tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1993, Pak Usman hidup berkecukupan. Terlihat di dalam rumah Pak Usman, ada barang-barang mewah namun tak terawat. Dengan nada bicara semeringah, Pak Usman pun tampak bangga saat menceritakan sosok dua anaknya. Sebab dua anaknya itu telah berhasil jadi sosok sukses. Anak dua, yang gede, jadi, dokter, yang satu lagi ambil bisnis. Mereka lahir 1993 dan 1996, kata Pak Usman. Namun saat ditanya soal perhatian dari sang anak, Pak Usman menampakkan raut wajah sedih. Diungkap Pak Usman, dua anaknya jarang sekali menengoknya. Bahkan kalau ditelepon Pak Usman, anak-anaknya itu enggan mengangkatnya dengan alasan sibuk bekerja. Diketahui, kisah Pak Usman pertama kali disorot setelah masuk konten YouTuber Bang Brewu dan Ale Choward hingga ke video TikTok. Dalam narasi yang berkembang, Pak Usman menuai simpati dari publik karena disebut tinggal sebatang karak. Selain itu, Pak Usman juga ramai disorot karena hidup seorang diri di rumah mewah yang berdiri di tanah seluas 2000 M2 namun kondisinya memberi hatinkan. Hal itu lantaran di halaman rumah Pak Usman tumbuh pohon besar dan tak terawat hingga tampak kumuh. Merasa Iba melihat hal tersebut, para konten kreator yang tergabung dalam YouTuber Creator Bersatu itu pun memviralkan kisah Pak Usman. Dalam tagar yang dimunculkan, para YouTuber menyebut Pak Usman adalah mantan miliarder pemilik showroom mobil. Terima kasih telah menonton!